Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya KTT, saya disini sedang berada di Puri Begawan Seperti biasa kita masih dalam kegiatan vaksin kota Bogor Perkenalkan disini kita ada dokter Obin Ibu silahkan memberikan penjelasan tentang vaksin di kota Bogor ini Sudah berapa persen ya Bu ya atau vaksinnya apa saja sih yang ada di Puri Begawan ini sekarang Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dokter Siti Robia, saya di Binas Kesehatan Kota Bogor Saya biasa dipanggil dokter Obin Hari ini kita sedang melaksanakan vaksinasi massal kembali di kota Bogor Di sentra vaksin Puri Begawan Di kota Bogor saat ini vaksinasi capupannya sudah mencapai 83,4 persen Jadi sudah cukup tinggi di kota Bogor Dan vaksin yang kita gunakan saat ini juga sudah ada beberapa jenis vaksin KTP Jadi sudah ada jenis vaksin Sinovac, ada Pfizer, ada juga Moderna dan juga ada AstraZeneca Itu ada 4 jenis vaksin yang sudah kita gunakan di kota Bogor Untuk hari ini yang kita gunakan khusus di Puri Begawan tanggal 7 Oktober ini ada 2 jenis vaksin Pagi ini dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang kita gunakan vaksin Sinovac Nanti untuk siang dari jam 2 sampai jam 4 kita gunakan vaksin Pfizer Target hari ini kita akan memvaksinasi sebanyak 2.095 orang Ada 1.477 untuk vaksin Sinovac dan 618 vaksin Pfizer Dan ada yang dosis 1 serta juga dosis kedua Pagi ini kita juga melaksanakan vaksinasi masal yang dosis kedua untuk anak-anak sekolah Jadi karena kita persiapan PT MT, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah Kan anak-anak siswa kita anjurkan semua sudah divaksinasi ketika mereka memulai pembelajaran tatap muka terbatas di sekolahnya masing-masing Jadi hari ini pagi ini kita ada dari SMP dan dari SMK yang dosis kedua Baik Bu, harapan Ibu apa sih Bu? Dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 di kota Bogor Dan kalau 80% populasi di kota Bogor sudah divaksinasi maka bisa tercapai herd immunity Jadi terbentuk kekebalan kelompok sehingga kita semua bisa terhindar dari paparan COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!